Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum disini ada pertemuan Ustadz Ahmad Baikuni dengan Muhammad Qasim 60 Karim baru saja bertemu URB sudah bikin kaget oleh Muhammad Qasim karena Muhammad Qasim menyapa URB dengan bahasa Indonesia lalu disini kita akan melihat Muhammad Qasim 60 Karim berjalan di depan sedangkan URB masih di belakang karena ia masih menyelami orang-orang yang bersama dengan Muhammad Qasim nah disini kita bisa melihat adabnya Muhammad Qasim 60 Karim ketika dia menunggu Ustadz Ahmad Baikuni untuk bisa berjalan bareng ke depan Alhamdulillah disinilah perbincangan pun dimulai antara Ustadz Ahmad Baikuni dengan Muhammad Qasim 60 Karim bagi kalian yang mendengarkan tolong simak baik-baik dan perhatikan setiap apa yang disampaikan di dalam pertemuan ini tapi sebelum dimulai saya akan menjelaskan sedikit agar semuanya bisa lebih paham jadi nanti ketika Muhammad Qasim berbicara dengan bahasa Inggris itu akan diterjemahkan dengan bahasa Malaysia Indonesia saya chef 17 tahun saya sudah mempunyai kembali dengan bumi dan sampai hari ini saya sudah melihat semuanya ini And I never share these dreams with anyone, not even my family members, so I keep them with myself, and I don't explain myself, I don't know why these dreams, I have seen these dreams, and in 2014 actually Prophet Muhammad SAW and Allah told, ordered me to share my dreams with others. So after it I got confused where to start, how to start, how people will believe on my dreams, they don't even know me, and slowly slowly then, I think in 2015, I started to share my dreams online, and it's been a long journey, and people started to believe on their dreams, but one thing I have noticed that Indonesian, Malaysian people believe more and first on their dreams, even their language is different, culture is different, but they believe first, even people still believe more here than Pakistan and other countries, And I also search end of times videos, and mostly Indonesian videos come up also, because maybe in Indonesia, Ulamazki, Ustaz speak on end of times, more than other countries, and I have seen your videos also. My name and I am from Pakistan, uh, Japanese ones so I got MPs from 17 years old, and she doesn't respect, didn't share my experience with other people, She doesn't report that they didn't have anything else, only in 2014, Allah directly gave him to achieve our dreams by means since after that time, 2015, dan dia berkata tadi dia Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dia lebih ramai orang percaya nimpi dia daripada negara Indonesia dan Malaysia berbanding dengan negara Pakistan berbanding dengan negara lain, dan dia kata dia banyak juga melihat video-video di Youtube, dan dia dapati sebenarnya yang banyak berbicara tentang air zaman ini adalah ulama-ulama dari Nusantara dari Indonesia-Nusantara, berbanding dengan ulama-ulama negara lain, jadi sebenarnya sebagai tambahan usia 17 tahun tadi adalah beliau mulai mendapat nimpi secara peratur, perutin jadi, dulunya sudah ada mimpi-mimpi tapi masih usia 5 tahun 13 tahun kalau usia 17 tahun perutinnya kata Pak Ustaz bertanya berapa kali mimpi Allah daripada jadi dia berkata Allah bermimpi lebih 800 kali dan Rasulullah SAW bermimpi lebih 500 600 kali dan klaim dia meneruskan kata-kata dia kata saya tidak pernah klaim apa-apa gelaran yang besar seperti mana yang orang-orang ada grup di Indonesia ni yang mengatakan dia Mahdi dan di Pakistan pun begitu mengatakan dia ni Mahdi tapi dia tidak pernah klaim begitu dan insyaAllah dia takkan klaim sampai bila-bila pun dia takkan klaim dan dia juga kata dia hanya melakukan kerja penyebaran mimpi ni pun sebab Rasulullah yang suruh dalam mimpinya yang tadi tu kan pada tahun 2014 kalau tak dia pun tak nak sebaran tapi sebab Rasulullah yang suruh dia menyebarannya dan dia kata lagi tadi mesej utama mimpinya adalah untuk menghindari syirid dan segala bentuknya dan sepertinya dia kata tadi dia juga bercerita selesai buku hadis di mana Nabi SAW ada appointment dengan Jibril Jibril nak masuk rumah tapi Jibril tak masuk sebab ada gambar dia langsir dan Nabi SAW pun membuang membuang gambar barulah Malaikat masuk ke rumah dan dia kata lagi tadi satu hadis lagi yang Malaikat Rahmah pun tak masuk ke rumah yang ada gambar jadi itulah dia kata sebenarnya syirik yang di zaman sekarang kita ni beranjak dari kedua hadis yang disampaikan tadi paling tidak kita bisa memahami bahwa ketika ada gambar di dalam rumah maka Malaikat Rahmat tidak mau masuk padahal beliau adalah hamba yang paling mulia sedangkan kita manusia biasa bukan Nabi bukan pula Rasul akan tetapi kita pula yang lebih banyak memiliki gambar di rumah bagaimana Malaikat Rahmat mau masuk dan bagaimana pula Allah mau menolong kita jika tali penghubungnya aja terputus nah inilah yang terjadi sekarang hampir semua umat muslim memiliki gambar di rumahnya mau kita percaya atau tidak percaya dengan mimpi Muhammad Qasim akan tetapi di hadis jelas bahwa Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar ataupun patung baik itu disembah ataupun tidak disembah daripada kita menjadi pelaku sirik lebih baik kita menghindarinya hal ini adalah sebuah kesadaran yang disampaikan oleh Muhammad Qasim bahwa untuk umat muslim bisa mendapatkan pertolongan Allah harus menghindari peringatan sirik modern ini dari bentuk dan jenis sirik lainnya dan sekaligus menunjukkan bahwa mimpi Muhammad Qasim adalah kebaikan dan mimpi yang baik datangnya dari Allah SWT Menteri tak tanya tadi macam mana kawasan yang kini bahawa itu adalah Allah dan itu dia menjawab pertama dia menjawab ini adalah semata-mata rahmat dari Allah dia kata dirinya orang yang berdosa juga kita semua sinful orang yang berdosa juga kan jadi dia kata pada usinya 13 tahun yang dia berimpi dia ada dekat satu padang kriket padang kriket tu dia kata dia dengan orang-orang yang sebaik usia dengannya jadi kalau dia ketika tu dia kata Allah dan Rasulullah dalam mimpinya Allah berkata kepada Rasulullah anak yang mana yang kau pilih jadi Rasulullah tunjuk kepada dirinya tunjuk kepada kursi jadi dan Allah berkata ok jadi ketika usianya mencapai 17 tahun dia dah sering mengalami mimpi saya putusan Allah dan Rasulullah jadi pada ketika tu baru dia mengetahui yang mimpi Rasulullah walaupun sekali dia semua hidup sangatlah rare sangatlah jarang sangatlah jarang sekali yang tadi tadi ketika pada usia 12 tahun tu baru dia mengetahui mimpi Nabi ni sebenarnya sangat jarang kan sangat susah jadi ketika tu sebelum tu dia merasakan orang lain semua bermimpi macam dia dia merasakan semua orang bermimpi macam dia cuma orang tu tak cerita aku pun tak cerita jadi ketika dia mengetahui bahawa mimpinya rare dia rasa terkejut ketika setelah tahun dia kata kenapa aku bermimpi Rasulullah dengan Akali Allah dalam mimpi dia jadi apa nama dia kan orang yang berdosa jadi pada akhir akhirnya dia mendengar dia mendengar audio Al-Quran audio Tajman Al-Quran terima kasih